Nah sekarang kita masuk ke ucapan Berbohong, dasarnya adalah objek langsung Yaitu kebohongan itu sendiri Nah lihat kriterianya ya Sesuatu yang telah dilihat, didengar, dirasakan, dan disadari Sesuatu yang tidak dilihat, sesuatu yang tidak didengar Sesuatu yang tidak dirasakan, dan sesuatu yang tidak disadari Berarti maksudnya apa? Berbohong akan sesuatu yang sudah kita lihat, kita bilangnya enggak Ataupun ngomongin sesuatu yang enggak kita lihat, tapi kita bilang lihat Termasuklah itu hoaks-hoaks di medsos saat ini Objek tidak langsung, yang kepadanya kebohongan disampaikan Itu haruslah ada seseorang manusia yang tahu cara berbicara dan memahami Berarti kalau saya bohong sama anjing saya Mengatakan Ini ada makanan buat kamu Terus ternyata saya enggak jadi kasih Berarti saya enggak berbohong Karena dia enggak tahu saya bohongin dia Misalnya Seorang manusia yang tahu cara berbicara dan memahami Haruslah kebohongan itu ditujukan kepada manusia lain yang paham Kita berbohong sama tembok yang enggak bisa, enggak ada efeknya Oke, keadaan batin Identifikasi misalnya ketika kita melihat sesuatu Tetapi timbul pikiran untuk mengatakan kita tidak melihatnya Kemudian kita harus menyusun kata-kata yang menyatakan kita tidak melihatnya Jadi kita tahu Tapi bilang, udah enggak usah Ntar lu bilang aja Lu enggak lihat Lu enggak tahu Lu enggak dengar Padahal tahu Motivasi Keinginan untuk mengatakan suatu kebohongan Untuk membalikkan kenyataan Kilesa Salah satu dari tiga racun Idar itu melekat Benci atau ketidaktahuan Sama itu kilesa selalu ada di situ ya Tindakan pendahuluan Mengucapkan kata-kata yang mengandung kebohongan Melalui ekspresi wajah Atau gerak tubuh lainnya Berarti tidak perlu harus selalu diucapkan Kalau gestur dari badan kita sudah menunjukkan itu Kita berbohong lewat gestur badan Lewat tingkah laku badan Ya berarti Itu juga termasuk berbohong Penyelesaian Orang mengerti apa yang ingin kita sampaikan Ya balik lagi Ini adalah tentang lengkap dan tidak lengkap Jadi kalau dia enggak paham yang kita omongin Ya berarti enggak lengkap Dasarnya objek langsung kebohongan itu sendiri Sesuatu yang telah dilihat atau tidak dilihat Objek tidak langsungnya adalah Seorang manusia tahu cara berbicara dan memahami Melihat sesuatu Timbul keinginan untuk mengatakan tidak Lalu menyusun kata-kata Motivasinya ingin berbohong Jelasannya harus ada melekat Benci ketidaktahuan Itu enggak usah ditanya Pasti selalu ada deh Pengucapkan kata-kata yang mengandung kebohongan Melalui ekspresi wajah Atau gerak tubuh lainnya Orang mengerti apa yang ingin kita sampaikan Ucapan memcah belah Dasarnya adalah Nah ucapan memcah belah itu apa? Itu yang suka nonton sinetron-sinetron itu loh Yang muka ceweknya Sini-sini Selalu dia suka Mengfitnah-fitnah Atau memcah belah gitu kan ya Saya ingat ya sinetron jadinya Kalau ucapan memcah belah itu Drama banget gitu ya Orang-orang yang saling berhubungan baik Ataupun yang sedang berselisih Jadi bisa terjadi memcah belah itu Terhadap orang yang saling berhubungan baik Ataupun terhadap yang saling berselisih Yang sedang berselisih Atau saling berselisihan Seperti itu Keadaan batinnya adalah Kepada orang Atau beberapa orang Yang memang kata-kata tersebut Akan ditujukan Ada keinginan untuk menciptakan perpecahan Kuncinya Ada keinginan untuk menciptakan perpecahan Berarti kalau tidak Yang tadinya kita tujuannya Justru mau mendamaikan Tapi akhirnya pecah Berarti yang enggak termasuk yang ini Salah satu dari tiga racun Harus ada Melekat sama orang tersebut Atau benci sama orang tersebut Bisa tau ya Karena benci ingin dia putus Karena benci ingin mereka bubar Karena benci ingin mereka rusak Karena benci ingin mereka hancur Kayak gitu-gitu Dan atas dasar ketidaktahuan Tidak tahu bahwa memcah belah itu salah Ucapan apapun yang memcah belah Nah ucapan apapun yang memcah belah Baik hal itu benar maupun tidak Yang bermaksud untuk memisahkan Mereka yang memiliki hubungan baik Ataupun mencegah mereka yang berselisih Untuk damai Ucapan apapun yang memcah belah Baik hal itu benar Ataupun tidak Nah itu Jadi walaupun kita jujur Tapi akhirnya memcah belah Dengan sengaja Lu itu memang bodoh Nah akhirnya pecah gitu ya Walaupun itu kenyataan dia bodoh Itu tetap enggak boleh juga Dan kata-kata yang memcah belahnya Dipahami Ya kalau dua orang ini Ngomongnya pakai bahasa Indonesia Lalu yang memenceh belah Menggunakan bahasa Perancis Ya dia enggak paham Orang-orang yang saling berhubungan baik Ataupun yang sedang berselisih Ya Kepada orang Atau beberapa orang Yang memang kata-kata tersebut Akan ditujukan Keinginan untuk menciptakan Perpecahan Pada loba dosa dan moha Ucapan apapun yang memenceh belah Baik itu yang Baik itu yang kenyataan Atau enggak Yang bermaksud untuk memisahkan Mereka yang memiliki hubungan baik Sehingga pecah Ataupun yang sedang berselisih Tidak jadi damai Dan kata-katanya Dipahami Ucapan kasar Dasar Ucapan kasar ini Ya nanti kita lihat definisinya lah ya Makhluk hidup Atau makhluk mati Nah lo Makhluk hidup Atau makhluk mati Enggak ada urusan Pokoknya ini urusannya kan Kita yang mengucapkan Ucapan kasar Identifikasi Sesuatu yang tepat Sesuatu yang tepat itu Maksudnya adalah Kita tahu kita sedang Mengucapkan kasar Kepada makhluk hidup Atau makhluk matinya Sadar bahwa Apa namanya Kita melakukannya Ada keinginan Untuk mengucapkannya Salah satu dari tiga racun Ada kemelekatan Kebencian Lalu tindakan pendahuluan Mengkritik orang lain Tentang karakter Itu karaktek Karakter Keturunan Kualitas fisik Dan sebagainya Tidak peduli Apakah itu sesuatu yang Sesungguhnya Atau keliru Tidak peduli Apakah itu sesuatu yang Benar Ataupun tidak benar Kita ngatain orang yang Gendut itu Gendut kan tetap sakit hati Karena dia juga tahu Dia gendut Tapi ketika dikatain Gendut kan tetap sakit hati Seperti itu Tidak peduli Apakah itu sesuatu yang Sesungguhnya Atau keliru Ini termasuk Ucapan kasar Jadi Kalau kita ucap Jadi ucapan kasar itu Tidak selalu harus tergantung Sama si objeknya Harus hidup Ataupun harus mati Karena ini urusannya Diri saya sendiri Saya Memaki-maki Botol minum saya Walaupun botol minum saya Tidak bisa maki balik Atau dia tidak bisa Tambah ciut Karena dia saya Maki-maki Dengan ucapan kasar saya Ya tetap kan Saya berlaku buruk Itu saya Mengeluarkan Emosi saya Kepada botol ini Gitu Ya kan ya Ada keinginannya Kan kadang kita suka Ketika kita Kepentok meja Kita kan Marah sama mejanya juga kan ya Kadang ya bisa gitu ya Ini barang kok Gak bisa benar sih Misalnya kayak gitu Kan ada ya Kayak gitu Mengkritik orang lain Tentang karakter Keturunan Karakter Keturunan Kualitas Sarah lah Intinya lah ini ya Next Oke Perbicaraan yang tidak berguna Ini mohon maaf sekali Teman-teman ya Terutama pada Gadis-gadis Nona-nona Dan nyonya-nyonya Yang suka ngumpul-ngumpul Di mal Ataupun bapak-bapak Teman-teman Om-om Ya Ini agak sulit Memang saya ucapkan ini Mungkin banyak yang tidak terima Yaitu ya Tapi tetap aja Harus kita Saya jelasin disini ya Perbicaraan tidak berguna Itu pada dasarnya Adalah topik Apapun yang tidak berarti Aduh Kalau saya next slide itu Eh next slide Oh gak ada ya Saya gak tunjukin ya Aduh Untung lah Berarti tidak ditunjukin Nanti kalau saya list Daftar topik-topik Yang dikatakan Perbicaraan yang tidak berguna itu Itu jadinya Kalau ke mal itu Kita diem dong Menurut Buddhis Tidak boleh Ngomongin itu Itu Udah diem aja Itu Ya Nanti dijelasin kenapa ya Oke Perbicaraan yang tidak berguna Dasarnya adalah Topik apapun yang tidak berarti Topik apapun yang tidak penting Dalam disini maksudnya apa Dalam hal ini maksudnya apa Gini Buddhism itu Belajar dari Buddha Buddha itu Mengajarkan kita Untuk memikirkan Kehidupan yang akan datang Lebih baik Untuk keluar dari lingkaran Samsara Untuk pencapaian Kebudayaan yang lengkap Sempurna Gitu loh Jadi Menurut Buddha Apapun yang kita lakukan Yang tidak ada Urusannya Dengan Kehidupan Kan datang bahagia Dengan keluar dari Samsara Dengan Pencapaian kebudayaan Yang lengkap Sempurna Maka Buddha mengatakan Itu semua Perbuatan Itu semua Ucapan Tak berguna Maksudnya gitu Ya Identifikasi Memikirkan Suatu topik Yang ingin kita ucapkan Tidak peduli Apakah ada orang Yang mendengarkan Kata-kata kita Atau tidak Ngomong ke diri sendiri Misalnya loh Ada keinginan Untuk mengucapkan Kata-kata tersebut Ya Ada loba dosa Dan moha Tindakan pendahuluannya Berbicara topik-topik Tertentu Penyelesaiannya Ya diucapkan Kalau bagian Deman baca ya Aku kasih lihat Buku yang Tadi itu Mana tuh Buku yang hijau The Workings of Karma itu Setahu saya itu Free Ada PDF-nya Sekitar seribu halaman Tapi tidak perlu dibaca semua Bagi teman-teman yang mau tahu Dikatakan definisi perbicaraan Tidak berguna itu Disitu dijelaskan Dengan detil Kalau saya ceritain Nanti sakit hati Teman-teman jadinya Tidak bisa ke mal Dan ngobrol Nongkrong di cafe lagi Mendingan Tidak usah saya kasih tahu aja ya Tapi kalau memang mau kasih tahu Silahkan request Oke Saya nggak tahu Ini perbicaraan tidak berguna nih Lalu ada pertanyaan Nggak lihat bukunya Kasih tahu aja Kan definisi tadi apa ya Segala sesuatu yang kita perbincangkan Yang tidak ada hubungannya Dengan kehidupan akan datang bahagia Keluar dari samsara Ataupun pencapaian kebudahan Nggak tahu Berarti di luar dari itu Buddha mengatakan Tak berguna Berarti apa Ngomongin cuaca Kalau nongkrong itu Aduh hari ini panas ya Rumah lu hujan nggak Oh enggak Rumah lu banjir nggak Banjir Itu tak berguna tuh ya Ngomongin politik Eh Presiden Trump itu Covid kemarin lu ternyata Kayak gitu-gitu Ngomongin politik Ngomongin cuaca Ngomongin tetangga Ngomongin apa Pokoknya itu berbincangan-berbincangan Kayak gitu-gituan Nanti dijelaskan Jadi setelah ini Gusti Itu nanti akan dijelaskan Beratnya karma Mana yang lebih berat Itu ada urutannya Misalnya karma mana yang lebih berat Dibandingkan karma yang lain Kayak gitu-gitu Jangan khawatir Ini kan ngomongin secara itunya dulu nih Nanti baru kita ngomongin Nah Pembicaraan kita saat ini jelas berguna Nah semoga Kayak gitu Jadi Apa namanya Hati-hati dengan motivasi kita Makanya Tapi kalau misalnya Kita Ke cafe Ngobrol Dengan tujuan Untuk mendekati Dia Supaya mau belajar Buddha Dharma Buddhis Misalnya kayak gitu Ya itu jadi Bajik Karena kan ada tujuannya Itu Ada tujuannya Untuk kehidupan Bahagia Keluar dari samsara Ataupun kebudayaan Anggap sempurna Ada tujuannya Nah makanya Sulit ini Saya paham Ini Nah kalau saya Marketing Misalnya Saya mau kerja Masa Saya dikatakan Ucapan Tak berguna Ya Balik lagi Tadi definisi itunya Kayak gitu Tapi bisa jadi berguna Enggak Bisa Kayak gitu Aku gak mau Teman-teman Menjadi down Atau apa Atau gak terima Setelah ini Tapi tolong ingat dulu Bahwa kita ngomongin Saat ini kan tentang Hukum karmanya Dan Apa Syarat dan ketentuannya Kan banyak Gitu loh Dan ada syarat penting Disini kan sebenarnya Adalah si Motivasi Nah Kalau motivasinya itu Adalah hanya Untuk Kehidupan ini Ya tentu dia Menjadi Kurang baik Karena secara Buddhis Buddhis Buddha itu Pengennya Adalah Berharap kita Untuk Mikir yang Better one Mikir jangka panjang Not only Mikir short term Kayak gitu Seperti itu Jadi kalau kita Ngomong strict about it Berarti jangan-jangan Saat Dimana saya Melakukan Pembicaraan Berguna Itu adalah Hanya ketika Di kelas ini Tiap hari Jumat Jam 8 Jangan-jangan Sisanya tak berguna Misalnya Saya gak tahu Tentu Tentu Misalnya Kalau Tapi aku gak mau Cocok kologi sama Agama lain lah ya Karena kan agama lain Apa namanya Ya punya Punya penjelasannya Sendiri Seperti itu Ya kan ya Jadi Secara efek karma Tentu dia tidak lebih berat Dibandingkan dengan Ucapan kasar Misalnya Dia juga tidak lebih berat Dibandingkan ucapan Mau meca belah Maupun yang berbohong Kayak gitu ya Oke Pembicaraan kita saat ini Jelas berguna Semoga Amin Dan Saya Cukupkan sampai hari ini aja Sisa tiganya Minggu depan Sama Rika Sama sekalian menjelaskan Tentang akibatnya Berat Tidaknya Siapa yang paling berat Siapa yang paling ringan Apa syaratnya Supaya dia lebih berat Apa syaratnya Supaya dia lebih ringan Dan lain-lain sebagainya